Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lekidup semuanya Dan lu balik lagi di channel gaming channel Yang gak jelas keputusan Channelnya ada Ini yang gue pengen bahas SSR Plus yang gak terbaru sih Sebenernya update nya udah berapa minggu yang kemarin Tapi akhirnya hadir Di gacha hari ini Tentunya di game OPM One hit one kill nya lagi Double double semuanya Sebenernya dari video sual sih Dia gak ada perubahan ya sama SSR yang biasanya Cuman gue gak tau skillnya kayak apa Kayaknya belum pernah gue bahas Dan dia sifat dapetinnya Bitwar lagi teman-teman Jadi di video kali sekaligus gue pengen jelasin Ini masa pengetahuan gue Setelah baca rules nya ya Jadi kemarin tuh sempet banyak Perdebatan cara dapetin SSR Plus dari gacha bitwar ini Katanya bang yang penting juara satu Lu bisa dapet ada yang bilang enggak Harus sekian poin dulu Lu baru bisa dijamin pas didapet Dan ini penjelasan sesuai dengan Yang gue pahamin setelah gue baca rules ini ya Jadi ini gue pahamin setelah pas kemarin Saitama sih Sebenernya gue kemarin pengen gacha Saitama Cuman gue baca rules nya Kayaknya oh iya bener juga Jadi kurang Bentar bentar gue gacha dulu ya Kurang lebih begini nih teman-teman ya Sepengetahuan gue tentang gacha bitwar ini Yang gue pahamin Yang pertama bitwar ini ada dua tipe hadiah Nih hadiah ini Ini namanya hadiah point Ya hadiah point Yang kedua itu hadiah ranking Teman-teman Jadi yang gue bisa pahamin Kalau lu ranking satu Contoh ya Contoh Grafik bukan grafik Nyebutnya apa sih Statistik Apa sih ranking ini Eh kok ini banyak orang baru dah Eh bentar ini Merge server ya Kok banyak orang baru sih Ini orangnya asing-asing loh Maksudnya Sultan nya gak ada yang sultan-sultan Anjir 16 orang doang Men yang gacha bayangin Tuh Gue orang terakhir Gila Sumpah ya Ini game tuh aneh coba Menurut gue ya Tiap hari update Bikin server baru Sedangkan servernya aja Sepi banget gitu Maksud gue Lu mikirnya Ipen lah Tolong lah Ini game-nya aneh co Tiap hari Serpormu Serpormu Najo Gue bilang Sehari aja Waktu itu Pas hari pertama rilis Udah berapa server kan Itu udah males banget sih Sebenernya Ini gue bahas ya Yang tadi gue bilang Walaupun lu nomor satu Ini contoh ya Ranking ini bertahan Sampai terakhir Dia ranking satu nih Si So my luck hop nih ya Jadi dia ranking satu Poinnya itu 220 Hadiah yang dia dapet Itu cuman hadiah ini Nih box ini Uh boxnya CE sekarang Sama box Poin 100 Teman-teman Untuk box hadiah Dia gak dapet Teman-teman ya Karena Ini sesuai dengan Rules Aturan pemberian hadiah Di nomor 4 Kalau kalian pacar Disini ranking reward Itu diberikan Berdasarkan pada Poin Dan juga Rank hero Nah hanya hadiah Berbasis poin Yang diberikan Jika tidak mencapai Batas poin Peringkat tertentu Jadi kalau 200 doang Walaupun lu ranking satu Lu cuma bisa Klaim hadiah box Yang di bawah ini Teman-teman Lu gak akan dapet Si karakter utama Si Bani Deosnya ini Kalau lu mau dapetin ini Lu harus Sesu Ntar gue lupa Poin mana ya Gue pernah Ntar dulu ya Gue lupa yang mana ya Berdasarkan poin tertentu Hah ini nomor 4 Lu boleh baca deh Ini nomor 4 Ini sebenarnya nomor 4 Bukan poin yang pengen gue bahas Ini poin yang Kalau emang Ada poin yang sama Siapa yang dapet Itu yang lebih dulu Nah yang tadi gue bilang ya Kalau lu cuma Poinnya 200 Lu gak akan bisa dapet Si karakter utama ini Si Bani Deos ini Minimal At least lu harus Gacha sampai Poinnya T Apaan guys Apaan ngebug Sumpah gue ngeklik apa itu Oh ngeklik karakternya Itol Itol Ngebug Ini Apaan Apaan yang dilihat guys Tapi animasinya kurang lebih Kayak ginilah tuh Ngebug Lu GMnya banyak Terima kasih deh Kayaknya sama gue deh Lu Gue nemuin banyak bug Di game lu Kasih gue Kasih gue Satu SSR Ini ya Intinya kalo lu gak poin 3500 Tapi lu ranking 1 Lu gak akan dapet Temen-temen Jadi lu harus Kalo emang mau ngincer Lu harus dapet ini Lu harus dapet dia Kurang lebih Itu harus 3500 coin Atau sekitar Gue pernah hitung ya Itu sekitar 24k diamond Untuk dapet disini nih Di poin 4 sampai 6 Nah di poin yang tadi Nomor 4 ini Cara bermain nomor 4 Itu kalo ada 2 orang Atau 3 orang Misal Ini ketat bet Bersaingnya Terus ada Misal Ini kan 456 Berarti kan cuman 3 orang yang ada Di posisi ini kan 456 Misal di 456 Yang atau 3500 Itu ada 4 orang A B C D Sama-sama 3500 nih Nah ini tuh Cara menentukan juaranya Atau yang dapet dia nih Yang dapet bunny S nya Itu sesuai dengan rules nya Siapa yang duluan Sampai poin 3500 Temen-temen Jadi misal A B C D A B C Ini Tiga-tiganya dapet Si D kan paling terakhir Untuk dapet poin 3500 Nah ini dia gak dihitung menang Didapet di poin sini Temen-temen Jadi kalo emang si D Mau ngincer Karakternya Dia harus nge-up lagi Sampai sini Sampai poin 4000 Temen-temen Tapi kecuali kalo 4000 Udah ada orang duluan Yang udah dapet Jadi dia gak akan dihitung juga Karena dia hitungannya Orang kedua Yang dapet dihitung Dan itu gak dihitung Temen-temen Jadi buat kalian yang mikir Atau yang kemarin Wah gue cuman 1000 poin Bisa juara satu nih Kayaknya itu Lo gak akan dapet Karakter utamanya Temen-temen Lo gak akan Dapet karakter utamanya Jadi yang tadi gue bilang At least lo harus punya Diamond sekitar 24K Untuk nyentuh poin sini Kalo lo udah yakin 24K Langsung gasin aja Gak usah nunggu hari terakhir Karena takutnya Lo jadi orang yang Terakhir Yang dapetin poin ini Takutnya banyak orang Yang ngincer ini Maksud gue gitu Takutnya banyak orang Yang ngincer ini Dan lo Lo emang poin lo Cuman batas Cuman sampe sini Dan Ya lo telat Untuk dapetin ini Jadi percumaan Yang dikata lo gacha Lo gak bisa dapet karakternya Karena lo bukan orang Yang pertama Untuk sampai poin disitu Sesuai dengan karakter Rules yang nomor 4 ini Kurang lebih kayak gitu Untuk event bit war yang Bisa gue pahamin Jadi buat kalian yang masih mikir Walaupun ranking 1 Cuman 1000 poin itu Kalian gak akan dapet Temen-temen Karena rulesnya Begitu Walaupun 2000 Lo gak akan dapet 2000 paling cuman dapet ini 1 box 2 box 3 box 4 box 5 box Sampai 5 box Yang di bawah doang nih Kalau lo cuman sampai 2000 poin Tapi kalau emang Pengen dapet SSP Yang tadi gue bilang Harus 3500 poin Atau 35 kali gacha Temen-temen ya Atau setara dengan 24 kak Diamond Untuk worth apa enggaknya Gue gak tau Coba kita lihat Dia tuh worth it gak sih Sebenernya Gue sih bisa Diamond gue kan 26,7 kan Cuman gue gak tau Ini karakter OP apa enggak nih Ini gue nunggu para veteran nih Yang komen di kolom komentar Bang si ini tuh setara Kalau di Pokemon sama ini Nah itu Itu OP apa enggak cuy Si Bunny Si Bunny Do S ini OP apa enggak Coba ketik di kolom komentar Temen-temen Poinnya sih tinggi banget cuy 680 Sama kayak Galwin Di atas Saitama Sama dengan Genos Jadi lumayan tinggi sih Dia Bentar deh Dia lebih kuat Oh kecepatannya kenceng sih Lu lihat ya Di antara semua karakter SSA plus ya Kecepatannya dia paling kenceng 130 SP attacknya paling besar 154 Bentar Oh ini 170 Oke paling besar kedua 154 Jadi kayaknya nih Speed dan Damage spesial mungkin Kita akan lihat Untuk skill satunya Meningkatkan 20% SP attack miliknya Selama 2 putaran Wah ini mah bener co Ini mah bener SP attack ini Dan menyerap 200 kemarahan Dari target Bayangkan Abis skill 1 SP attacknya Di up Skill 2 Lu nyerep Rage musuh Artinya lu dapet 200 tambahan Rage dari musuh Temen-temen Dan musuh kehilangan 200 Ragenya Ultinya Dia solo target ya Single Oh iya solo target Mendapatkan perisai cahaya Selama 2 putaran Perisai cahaya ini adalah Menyerap 30% Dari kerusakan Keterampilan Pamukas Jadi kayak shield Yang setara Dengan menyerap 30% kerusakan Temen-temen Untuk pasifnya Tekanan Ini menimbulkan 20% Lebih banyak kerusakan Pada target Yang lebih Tuh kan Semakin Kencang speednya Atau semakin Jauh gap Antara speed Si dia Sama musuhnya Itu damagenya Lebih gede loh Menimbulkan 20% Lebih banyak Kerusakan Pada speed Pada Oh gila men Ini emang harus Di build speed sih Kacau men Ibarat kata men OPM sebelah mah Harus kayak Kayak Flashy Flash Harus kenceng Udah gitu aja Dan dalam 3 ronde pertama Saat menjadi Yang pertama bergerak Ngeri kan Saat menjadi Orang pertama yang bergerak Dalam ronde besar Ini apa ya Gue gak ngerti Dia mendapatkan Satu gerakan ekstra Saat semua pahlawan Menyelesaikan gerakan mereka Jadi dia punya Follow up di match Yang disini gak jelas Basic atau ultimate Pokoknya dia punya Extra 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 follow up di match lah Ya setelah ronde Berakhir Temen-temen Ngeri banget kan Ini emang Assassin parah sih Gak tau gue pengen Gacha pangkeco Coba deh buat veteran ya Kalian veteran Pokemon deh Mau Pokemon Mau OPM lah Nyebutnya apa Ini OPE apa enggak Dan setara sama apa cuy Kalo di Pokemon Coba ketik Di kolom komentar Menurut kalian Jujur gue agak kecewa Kenapa Sistem gachanya Beat war terus ya Soalnya dulu gue main Pocket incoming Itu Wih Wih Anjir Cuman buka dua Cui gue cuman buka dua Anjing Woh Anjir OP banget cuy Cuman buka dua Langsung dapet hadiah utama cuy Ya anjir gokil Ya coba ketik Di kolom komentar OPE apa enggak Banido S ini Yang tadi gue bilang Gue agak kecewa Kenapa Karena Kok karakternya Beat war terus ya Gue bingung Kalo sedangkan dulu Gue main di pocket incoming Itu ada gacha Ada gacha karakter cuy Ada gacha karakter limited Ada bit war Tapi ada gacha karakter limited Dan ini Ini gak ada cuy Jadi ada beberapa event Yang di pocket incoming Ada disini gak ada Contoh Fortune cat Kalian diinget gak Event pengganda diamond Disini tuh belum muncul Disini belum muncul Dulu main di pocket incoming Kalo gak salah Seminggu setelah server hadir Itu tuh udah keluar Fortune cat Jadi ada beberapa event Yang emang mirip Emang sama Dan emang satu developer Katanya Tapi ada juga beberapa event Yang gak diikut sertakan Kayak tadi gue bilang Gacha karakter limited Sama fortune cat Itu emang belum Atau gak ada Gue gak tau Tapi ketik di kolom komentar Menurut kalian Untuk Bandido S ini Di gacha Kali ini Untuk di bit war Yang tadi gue bilang Kalo emang kalian pengen Dapet karakternya At least kalian punya 24k diamond Untuk gacha karakter limited Lewat edisi bit war Ketik di kolom komentar Kalo boleh like Gak suka Boleh juga kok Untuk di dislike Karena gue mau cabut Dan lanjutin Mainin gamenya Bye bye Temen temen semua